Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di siang hari ini saya bersama dengan Ini seorang asetan riset yang terganteng ini Di siang hari ini kita akan membahas mengenai Serangan ulat kantong pada tanaman yang sudah panen Tapi masih kecil Mungkin ada banyak pengetahuan yang bisa diambil Pada siang hari ini bersama Mas Hindro Silitonga Beliau akan menjawab pertanyaan dari De Brundol bicara tentang Penanganan atau pengendalian ulat kantong Karena di belakang kita ini Ini semuanya rusak nih berantakan nih Sampai sini pun nih ulat kantong semua Nah supaya sapa-sapa De Brundol semuanya Tidak mengalami yang model seperti ini Maka Mas Hindro Silitonga Mas kalau ini ke ulat kantong yang nyerang ini apa Mas jenisnya sekarang? Ini jenisnya Pak CT Pak Klania Tertia Jadi CT ini sebenarnya bisa dibilang Ganasnya itu sama dengan MC MC apa MC? Mahasinakorbeti Pak Tapi kan Mahasinakorbeti kan gede Besar benar Tapi Klania Tertia kan kecil Mas Benar Pak Tapi kalau dia ukuran dia di instar 9 instar 10 Hampir sama Pak besarnya Pak Oh gitu? Iya Jadi keganasannya itu pun hampir sama Jadi sebenarnya dia itu bersembunyi di balik kecilnya itu dulu Tapi setelah dia instarnya gede tetap gede juga Untuk dia telur dia Untuk pro apanya dia Apa namanya istilahnya? Seperti apa Menghasilkan telur per individu? Ah iya Dia hampir juga 200 sampai 400 ekor Pak 200 sampai 400 ekor? Sampai 400 ekor telur? Per individu? Per individu Wah iya pantas lah kalau gosong semua gini Mas Indro Jadi memang jadi pelajaran intinya Kalau memang ada ulat kantung Itu jangan dibiarkan Apalagi dia didukung dengan yang namanya cuaca Didukung dengan yang namanya Apa namanya Lingkungan yang sekitarnya Ini meledaknya sangat cepat Pak Jadi seperti ini bisa kita lihat Pak Ini bisa dikategorikan memang sudah serangan Berat Berat Di atas berat lagi apa bahasanya Pak? Kira-kira Pak Kan kalau ada merah kuning hijau Oh ini mungkin sudah masuk ke hitam kali ya Masuk ke hitam bisa jadi Pak Masuk ke hitam ya Sebenarnya itu lah kira-kira Pak Nah jadi Mas Indro Pertanyaannya Kan yang namanya Apa namanya Buda apa budaya kelepasawit Atau kita ngomongin hama ini Kan ada titik keseimbangan ini Betul Pak Kapan selayaknya petani-petani itu Merasa Mulai was-was Per berapa individu per pelepah Oke Pak Jadi kalau namanya ulat kantung ini Pak Sebenarnya Beda PT Beda ininya Pak Beda Iya Cuman kalau saya ini mungkin seorang Endro Silitonga Artinya yang sudah-sudah Beberapa kita bilang Sikit lah masih Sepak terjang ya Pak Saya kalau udah ada 5 ulat 5 ulat itu wajib dikendalikan Wajib dikendalikan Wajib dikendalikan Pak Jangan kita berharap yang namanya Musuh alami Karena musuh alami ini pun Pak Mungkin dia lebih melihat mangsa Yang lebih empuk mana kan gitu Pak Iya Jadi gak bisa kita Kalau bahasa The Prolet itu Ulat pun gak goblok lah ya Ulat pun gak goblok Pak Jadi dia akan memangsa Memakan daun-daun yang relatif renyah dulu Iya betul Pak Dibandingkan yang Karena kemarin ada ini Pak Suka lebih daun muda Pak Dari para daun tua Pak Iya itu berarti tidak hanya Tidak hanya manusia Pak Om-omom brengsek bukan hanya Betul Setuju Pak Iya itu Jadi lebih apa ya Karena kemarin ada yang bilang tuh Ada Pak Pendi saya kok nyerang Tanaman-tanaman saya Tanaman tetangga saya kok tidak Iya Kayaknya saya tanya Tanaman tetanggamu dipupuk enggak Enggak Lebih montok tanaman Iya Pak Tanaman tetangga Jadi memang apa namanya Ketika dipupuk dan renyah Hijauhnya bagus Potensi untuk Kena ulat kantong Dengan serangan yang ada Sama-sama Kemungkinan yang ada Tetap akan mungkin Renyah di negeri Tetap Pak Ya karena kembali lagi Ulat itu gak goblok Sapa-apa-apa Ini harus dicatat itu Sama mungkin satu lagi Pak Mungkin jadi bahan Jadi bahan apa lah ya Kita bilang Jadi bahan pelajaran kita lah Pak Daun kelapa sawit Sama daun kelapa Pak Mana lebih diserang ulat Pasti daun kelapa Pak Bukan daun kelapa sawit Pak Daun kelapa biasa Yang kita makan itu Pak Ini panas-panas begini Pak Puasa Pak Nah Campurnya sebatu Ini Ini Jadi apa namanya Apalagi serangan ulat itu Ulat kantong ini Nangudubilah banget Ini kalau kita biarkan Satu bulan aja Mungkin udah habis Mas Ngerus Enggak nyampe sebulan kali ya Kita bilang lah Di 2-3 minggu lah Pak 2-3 minggu udah habis ya Nanti kita akan melihat Seperti apa serangannya Nah Pertanyaan Mas Indro Ketika kita Petani kan tadi Kita mengatakan 5 ya 5 ulat Perpelepah Ada Kemudian Sudah waktunya Mengendalikan Pertanyaannya Bagaimana Mengendalikannya Sementara Kalau sebagai petani kan Dia gak kenal namanya Acefat Gak kenal namanya Lambdasialotrin A A Itu Atau Dimehipo Kan dulu ada kita Mengendalikan pakai Dimehipo Ada Pak Nah ini Monggo Mas Kalau untuk ulat Ini Pak Sebenernya memang Sudah banyak Kita percobaan Dari Dialamdasialotrin Ada Acefat Ada juga Apa yang tadi Dimehipo Tadi Jadi kalau dari Antara ketiga ini Pak Memang Kalau saya pribadi sih Ngerekom kan Lebih bagus kita pakai Acefat Acefat Untuk Elodobius Kita berbicara Lambdasialotrin Mati juga Pak Dimehipo pun Pengaruh juga Pak Mati juga Pak Artinya cuma Saya mungkin lebih Kita akan Dikasih pilihan Pak Kita mau Mau milih Menyelamatkan Daun yang sebenarnya Dapur Dapur untuk si buah Dan si berat buah ini Atau mungkin Kita mau menyelamatkan Untuk Apa namanya Penyerbukannya Ada pilihan semua Pak Tapi kalau saya bilang Memang Bagusnya kita Memperbaiki dapurnya dulu Nah Kalau kita mau Berbicara Elodobius Ada yang namanya Banyak juga Nanti-nanti lah Kita bicara Artinya bahwa Kalau Kalau Elodobius Kamerunicus Bisa kita introduce Tapi kalau kita Nyelamatin daunnya Wah wajib sekarang Bisa Pak Kecuali kita Tinggi ilmu kita Pak Kita belajar Kita selenti Balik Nah itu bisa Nah kecuali kita Mau beda 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 bisnis Beda Dari kelapa sawit Menjadi pengusaha lidi Ya mau gak saja Bisa Pak Itu lebih rekom Iya-iya Kuek Hanya tinggi lidi aja Jadi Sahabat dobronel semuanya Nanti kita akan melihat Seperti apa sih Serangannya Dan satu lagi Kalau kita melihat disini Kondisi yang ada disini Bahwa Serangan yang ada di tepi jalan Adalah Luar biasa Ini kan Lihat nih Wah ini Kalau udah di tepi jalan ini Ini Lebih berat ini Kalau yang di tepi jalan Makanya Kalau udah di tepi jalan Dia akan lebih Serangannya ngeri Makanya Kita akan melihat ini Dilalah ini Buahnya mantep-mantep Banget nih Serangannya Ngeri banget nih Kalau udah kayak gini nih Ya habis Ini Ini Nah ini Kalau jangan kan Seratus ya mas Hendro Per pelepahnya ya Lebih mungkin kali Kalau kita bilang Mungkin rata-ratanya pak Sampai seratus lima puluh Sampai seratus lima puluh ya Makanya Jadi nanti Kalau kita misalnya Mengendalikan Menggunakan Asepat Berarti Berapa mas Hendro Dosisnya Pak dia Kita di angka Konsentrasi pak ya Kita pakai angka konsentrasi 0,3 persen 0,3 Berarti Kalau kita 15 liter Berarti 60 gram Sekitar 55 sampai 60 gram 55 sampai 60 gram Kemudian Kita semprotkan ke atas sana Kan pak Usahakan sedikit itu Harus sampai dia ya Sampai ya Karena Karena dia Kalau dia tidak Tidak rata menyebar Artinya kita hanya pakai Sebelah kiri Sebelah kanan Gak semprot Sebelah kanan ini Gak akan mati pak Karena kalau kita Menggunakan asepat lah Mas Hendro Menggunakan asepat Berarti kan Asepat kan sistemik mas Sistemik Betul pak Sistemik ya Iya Berarti gak perlu campuran lain Hanya asepat aja Hanya asepat aja bisa pak Cuman kalau sebenarnya Kita mau menambahkan Yang namanya Perekat Perekat pak Sebetulnya sah-sah saja pak Apalagi mungkin Cuaca kita Mungkin cuaca lagi hujan Mungkin lagi rawan hujan pak ya Berarti kayak akristik Manta bisa ya Bisa pak Bisa pak Kita tambahkan pun Lebih bagus Tidak ada mempengaruhi Dari Apa Efek residu dari Asepat tersebut Tapi kalau misalnya Yang kedua masalah Mungkin kalau bagi Para petani itu Ngomongin asepat itu Masih agak bingung Asepat itu merek dagangnya Ada BM Promak Ada Orten Ada yang belakangnya Tintin Yang mungkin Yang penting asepat Nanti kita dipikirnya Jadi ini pula kan pak Menjadi Apa namanya Endorse 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 Kalau mendorse Gak apa-apa kan gitu pak Tapi kita coba dulu Kan gitu Ini bagi Bagi para Pemasaran ini Humpungin ini mas Endro Tapi sekali lagi mas Endro Bapak Debronel Tanpa endorse Siap Kemudian yang kedua mas Endro Kalau kita ngomongin Tadi asepat Bagaimana kalau misalnya Kita menggunakan Lambda Sialotir Misalnya bisa pakai Polidor Atau Matador Ataupun Matador yang lain lah Kan ada Bagaimana Bisa gak mas Endro Bisa-bisa aja pak Cuman sekarang Memang kendala kita Memang karena ini Dalam ulat ini Dalam kantong Dia kan ini kan Sekarang ulatnya Di dalam kantong Beda dia kita Nyemprot Semprot ulat kantong Sama ulat api Kalau ulat api Memang saya rekomendasikan Lebih ke kontak dia pak Ke kontak ya Ke kontak Kalau ini lebih Ini pun kita pakai Lambda Sialotir Bisa-bisa Jawabannya bisa pak Cuman kita perlu Wajib kita menggunakan Perekat pak Perekat Emulan Emulan itu lho pak Kita pakai emulan Karena balik lagi Ulat kantong ini kan Bersebutnya di balik kantong Siapa yang tahu Dalam kantong ini kan Jadi kalau dengan emulan Udah kita tetes pak Dia meresap pak Jadi di dalam dia mati pak Jadi kalau kita Membalik Misalnya inilah Kita ngomongin ulat ini Mas Endro Ini Misalnya Ini Ulat ini Jadi kalau ulat ini Didapat Disemprot pakai Polidor sama emulan Tetap akan Mati pak Mati Mati pak Jadi Kita kan ngomongkan Sudah Sudah kita coba Iya Jadi ketika dia semprotkan pak Kita kasih tetes dia Polidor pak Campur emulan Ini akan meresap Ke dalam pak Jadi pada saat kita gunting Itu sudah basah pak Kita biarkan pak Saya juga udah hitung Itu paling lama pak Bukan paling lama pak ya Paling cepatnya dia Menit ke 20 sekian pak Ini udah mulai Udah mulai Apa pak Kelepar lah Apa bahas apanya pak Apa ya OTW modar lah OTW modar pak 2 jam Wajib modar Iya 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 Dua jam wajib modarnya pak Padahal sayang mohon Mas Endro nih Kalabar kita ini 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 kita sedang Ini Jadi Ini 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 salah satu Ini kita wajib Endorsain pak Iya Pak Sarif Tolong Pak Sarif Bahkan hanya Dia bukan di daun pak Tengok di pelepah ini Ini hidup pak Jadi Jadi namanya Ulat 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 Kantong ini Tidak hanya di pelepah saja Saking banyaknya kali ya Mas Endro Inilah salah satu faktor Memper Lambat kita pak Untuk menuntaskan ini pak Apalagi dia Kadang dia pupa pak Pupa dia mau disini pak Kita kan nyemprot ini kan Kita kan nyemprot Fokus ke daun pak Kita gak tau dia Satu Ada satu ekor dia Di pelepah Ketika dia sudah menjadi pupa Ada dia Apa namanya Bertelur lah kita katakan pak Bertelur Dia bertelur Dia menetas lagi pak Sudah ratusan lagi pak Jadi tidak tuntas pak Inilah salah satu Kendala kita pak Mengendalikan Ulat Kantong ini pak Ini banyak buah Oke Sekali lagi terima kasih mas Endro Siap Apa ya Satu hal Benang merah yang ingin saya sampaikan Adalah bahwa Kita harus mengantisipasi Serangan ulat ini Dengan peduli berapa Jumlah ulat perpelepahannya Kalau masih satu dua Ya mungkin keseimbangan alam Tapi kalau sudah lima Sepuluh Bahkan sudah seperti ini Wajib dikendalikan Jika tidak mempengen Bapak berubah Bapak pekerjaan Dari petani Kelawa Sawit Menjadi Pengerajian Sapulidi Ini harus kita Karena ini sangat Super cepat Dan sekali lagi Kalau misalnya ada tetangga Bapak ibu semuanya Yang sudah terkena Ulat api Apa itu ulat kantong Untuk bisa tidak masuk Ke tempat kita Adalah dengan menggunakan Mekanisme Diboundering Dibatasi dulu Kita semprot dulu Di bagian-bagian Pembatasnya Yang nanti kita akan Mungkin akan Bahas selanjutnya Oleh Oleh Di hari selanjutnya Semoga bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Semuanya Dan salam Plenter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih telah menonton